Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'wah Fisial. Nah, ini ada video yang sangat menarik dan tentunya sangat sayang untuk kita lewatkan sebagai pendidikan politik, baik itu untuk generasi milenial maupun untuk genzi. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa kita berbahasa-bahasi, langsung saja kita melihat pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Menurut saya, ketika KPK memanggil Pak Hasto, ya kan, itu kan baru sebagai pas saksi. Ya, jadi, ya menurut saya, B aja. Ya kan? Kan udah keluar-keluar. Wah, kami akan datang ini, apa, kooperatif dan sebagainya. Kok tiba-tiba sekarang berubah. Ya kan? Melaporkan penyidik ke sana kemarin dan sebagainya. Yang bagi saya memang, ya penyidik dilaporkan sebuah hal yang biasa ya. Tetapi sebenarnya, ya itu kan upaya untuk mempressor penyidik. Eh, Anda dilaporkan nih, ya kan, ke dewas. Ya kan, diperapar. Bahkan kokomlas ham, ya kan, kemarin. Tapi, ya, sepikir itu biaya juga, gitu kan. Ya memang itu resiko penyidikan. Namun kan, dari situ kan bisa kelihatan. Kooperatif atau tidak kooperatif. Dan masyarakat melihat, ya kan. Eh, andai kan yang datang biasa aja. Kemudian diperiksa. Kemudian HP. Mana HP-nya? Ya udah, kasih aja. Ya kan? Sita. Kemudian pulang, kompers, ya sudah. Ya kan? Kalau begini kan justru yang bikin gaduh. Ya, pihak dia, gitu ya. Itu yang menurut saya. Ingat loh, Mas. Penyidik tidak akan melakukan penyitaan handphone kalau dia, ya, tidak mempunyai informasi bahwa ada sesuatu di handphone tersebut. Hmm. Ya. Ya betul. Entah itu percakapan. Entah itu gambar. Entah itu petunjuk. Entah itu cetan. Ya kan? Entah itu apalagi. Mungkin ada voice note. Hmm. Ya kan? Atau ada video dan sebagainya. Yang diduga, kan sudah disampaikan oleh HPK kan, bahwa penyitaan itu terkait dengan upaya untuk mengejar harun masiku. Ya. Jadi, gak sembarang penyidik menyita. Gak ugal-ugalan. Gak asal-asalan. Buktinya, formulirnya juga diberikan. Berita acara, kan diberikan berita acara penyitaannya. Ya betul. Dan itu dijadikan bukti. Jadi ketika saya melihat bahwa itu jadikan bukti ke dewas, ada itu. Orang udah dikasih kok. Iya, terus bakarannya gimana? Apalagi itu kan? Iya, bakarannya dimana. Nah, kita tahu bahwa ketika dikatakan bahwa ini politis, ya banyak juga yang misalnya dipanggil kayak Pak Anies zaman dulu. Oh iya. Atau Caimin. Ya kan? Juga dipanggil. Iya, iya. B aja. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya. Ya, ketika penyidik yang memerisa Pak Anies atau Caimin pun, apa namanya, tidak mempunyai informasi terkait handphone mereka berdua, kan gak disita handphone-nya. Iya, betul. Bener gak? Iya, iya. Jadi, Mas, saya kenal Rosa Habibu Bekti. Iya. Ya kan? Udah berpengalaman dia menyidik kasat gas lagi. Gak kaleng-kaleng. Pekarain tangannya ada IKTP. Iya kan? Kemudian, SEL kemarin. Beliau yang memimpin gitu. Jadi gak mungkin. Saya, oh iseng lah nyita. Iseng lah nyita. Iseng lah nyita. Kalau ngumpetin, itu lah ngumpetin. Lagi pula. Kan ketika handphone itu disita, itu kan kemudian akan di forensik ya. Digital forensik gitu. Ya kan pasti yang akan digunakan adalah yang terkait dengan perkara. Gak mungkin yang lain-lain. Apa misalnya karena dia adalah sekjen. Ya. Ya kemudian yang digunakan ya. Wah, apa. Kayak dengan kegiatan politik. Enggak lah. Ngapain gitu kan? Saya juga udah 14 tahun waktu itu di KPK kan. Ngapain juga kita itu. Oh, ini cuma cari yang berkaitan sama kasus. That's the right. Yang chat sama wartawan juga gak. Bahaya juga. Juga ketahuannya. Aduh. Gak mungkin ngeri sedap nih. Baru 5 menit nih. Baru 5 menit ya. Tapi berapa penting, Mas? Itu untuk membuka titik terang itu, Mas. Karena ya walaupun kita bisa mengasumsikan. Menyidik udah punya indikasi awal. Bahwa ada informasi di situ. Tapi seberapa penting itu akan membuka titik terang. Karena ini kan kasusnya juga udah dibiarkan 4 tahun gitu, Mas. Udah berapa 4 tahun ya. Iya, betul. Itulah. Ya, kita harap kan bisa epic comeback gitu ya. Bisa ketangkep lah rumah siku ya. Iya. Amen-amen. Bisa jadi mungkin. Ya, diharapkan ya. Kalau saya dulu pengalaman kan. Saya biasa menyisir dari orang terdekatnya dulu. Entah itu keluarga. Atau yang punya prospek bisnis. Kita tahu bahwa sebelumnya. Sebelum Hasto dipanggil, ini kan juga ada beberapa kali dipanggil orang yang lain kan. Iya. Bahkan kami mengatakan sebelumnya ada 3 orang ya. Yang dipanggil juga gitu kan. Baru kemudian Hasto. Artinya kan dari 3 orang yang saksi ini. Kan ada keterangan-keterangan yang semakin mengkerucut. Yang kita harapkan bisa dapatkan. Terkadang, Mencari burunan itu, Kadang-kadang kita dapat ini ya. Dapat ilham gitu ya. Bukan ilham orang ya. Dapat ilham gitu kan. Bangsir. Bangsir. Dari hal-hal yang kecil. Misalnya, Ketika menggeledak, Kok ada, Apa namanya, Brosur apartemen misalnya. Kok ada misalnya foto kolam renang. Kita cari kolam renang itu dimana. Jadi macem-macem lah. Atau kok ada orang suka membawa makanan ke suatu tempat. Jadi macem-macem. Makanya kan ketika, Apa namanya, Mengejam burunan, Ada beberapa hal yang digunakan. Pertama itu orang, Surveillance gitu ya. Kemudian yang kedua, teknologi. Itu penting ya kan. Jadi, Dua ini, Saling melengkapi. Gitu kan. Untuk mencari burunan. Gak kayak sekarang. Kok diumumkan gitu kan. Patunya sudah tahu titiknya gitu kan. Kemudian, Seminggu akan tak. Loh, Mas, Kalau saya, Udah dapet, Hari ini ada petunjuk. Misalnya di apartemen A, Detik ini, Kami tim berangkat ke sana. Iya kan. Langsung. Walaupun gak langsung menggerbek ya, Kita harus S-on dulu. Iya kan. S-on itu artinya melihat langsung. Bisa jadi kita, Di sekitar apartemen tersebut, Atau kita mengecek CCTV, Nah, Baru kemudian ketika ada orang yang, Jadi, Bahkan kita tujuh hari, tujuh malam di apartemen tersebut, Kalau emang ada petunjuk, Ya kita di situ. Ya bukan. Sampai kelihatan bener, Fix. Fix ya di sana. Fix itu. Bukan ngomong. Kalau ngomong, Kalau ngomong, Berarti bisa luar itu. Nah iya. Kan jadi, Waduh. Saya juga. Gue ketahuan nih, Geser lah. Geser satu kamar berikutnya. Kayaknya dicari yang jauh, Padahal cuman geser pindah tau. Ya gini, Loh ini kan orang belum ketemu ya. Tapi ketika dia, Dia kan beberapa kali sebenarnya disebut ya. Sama KPK tuh ini dicari. Sudah dilacak. Kenapa gak langsung silent aja eksekusi gitu. Ya betul. Saya bilang sampai ini kan juga kita silent. Sunyi, Sedap, Apa, Sunyi, Senyap, Kedap, Rahsia. Iya. Velox, Velox et exactus gitu kan. Tapi, Ya kalau seperti ini, Kan ingat loh, Harumah Siko gak sendirian. Dia pasti bersama-sama dengan orang yang melindungi dia. Dan, Orang yang melindungi dia, Ya mungkin juga Harumah Siko ya. Tentu, Juga akan, Mengupdate pemberitaan. Emang apa sih gak boleh? Iya kan sekarang ucap baca. Iya cepet. Kompas.com, Apalagi paling cepat gitu kan. Iya kan. Langsung. Notif, notif. Natif. Ya kan langsung. Harumah Siko, Udah ketau titiknya. Eh kita pindah. Pindah-pindah dong. Dan, Saya pikir orang-orang yang menyembunyikan Harumah Siko, Harumah Siko percaya orang ini. Karena, Ya, Dia percaya kenapa? Karena saya yakin dia masih hidup ya, Harumah Siko. Kalau misalnya, Dia gak yakin sama orang-orang ini pasti akan takut. Dikasih makanan, Takutnya racun. Racun. Iya kan. Dia pasti percaya sama orang ini. Dan, Gini ya, Saya kan mencoba memperfiling ya, Walaupun seadanya ya, Terkait dengan Harumah Siko ya. Dia, Adalah orang, Yang mempunyai cita-cita kok. Saya lihat. Dia bercita-cita, Sehingga kemudian dia mempunyai effort untuk kuliah di luar negeri. Iya kan. Oke. Kemudian, Ya lulus, Kemudian dia berprofesi profesional. Kemudian dia juga, Pengen menjadi anggota DPR. Artinya dia kan pengen menikmati hidup di dunia juga. Gitu kan, Yang kelihatan orang. Loh. Iya kan, Jadi anggota DPR kan terhormati orang. Sekarang dia menghilang. Hmm, Buron. Orang pun mungkin, Mau kapan-kapan dia mau menghilang. Ya, Kalau misalnya, Terus-terusan gak sih gini. Yusuf menurut saya juga kerugian buat pasto. Selama Harumah Siko hilang. Gitu kan. Ya terus aja di bawah-bawah. Orang gak ada luasa kasus korupsi lama kok. Makanya seret terus. Seret terus. Ya jangan salahkan gitu kan. Seret terus gitu. Jadi, Saya pikir ini juga, Beban ini, Ya, Ada juga di, KPK. Ada juga di pihak-pihak lainnya. Gitu kan. Untuk menemukan Harumah Siko biar selesai. Padahal mas ya, Sebenarnya kalau saya, Pakai ide saya yang paling sederhana. Harumah Siko, Udahlah keluar, Melihat, Ya, Teman-teman yang lain juga udah pada bebas-besarat. Gitu kan. Dia keluar, Dia ngomong, Di penyidik, Di penyidik, Dia gak mau tanda tangan BAP. Dia gak mau, Apa namanya, Ngasih keterangan, Juga gak masalah. Ya kan. Ya betul. Udah, Saya gak mau terang, Saya diem aja. Saya gak mau tanda BAP. Gugat, Di pengadilan saya diem aja. Gitu kan. Saya yang menutup, Ya kan. Walaupun saya adalah kotak Pandora, Terhadap yang lain, Saya tutup. Ya kan. Saya gak mau ngomong apa-apa. Mau paling maksimapun, Saya pikir gak ada, Orang korupsi. Dia yang mau disuap loh. Hukumannya lebih ringan. Dia yang pemberi ya. Pemberi. Bukan penerima aja udah bebas-besarat. Ya kan. Kalau masalah berapa tahun? Empat tahun, Berapa ya? Tujuh tahun kan harusnya, Tapi empat tahun bebas. Ya, Karena dua per tiga kan. Gak ada PTB. Nantinya, Ya kalau dia taruh lah, Biar dua tahun. Karena lima tahun itu udah maksimal lah ya. Itu penyuapnya berat banget. Pasti udah, Pua miliar atau se miliar. Karena kalau dia kan, Dia masih di bawah. Ya kan. Artinya kalau dia dua tahun aja, Dia udah bebas, Dan hidup kembali normal. Bahkan saya bilang, Apakah, Harumah Siku ini gak mau hidup normal kembali, Seperti masa-masa lalu. Orang sekarang tuh, Korupor aja bisa nyalek, Bukan kita bebas penjara. Betul. Banyak. Di daerah kami pun ada. Jadi kalau dia terpilih, Jadi ambil terdewan yang berhormat. Amatan koruptor, Kalor dulu adalah koruptor. Kalor, oke. Saya pikir sekarang ini, Rugi ketika orang buron, Hukuman juga gak ada yang berterat. Iya, iya, iya. Tapi malah capek juga, Dia gak bisa menikmati hidup. Nah, Atau mungkin, Bukan dia bersembunyi, Tapi memang disembunyi, Ada yang menyembunyikan. Kalau itu jelas lah, Dari mana uangnya dia. Kalau pasti kok bukan Konglo Merak. Saya pernah menangkap bersama tim ya, Konglo Merak. Ya, dia punya uang. Ya, misalnya kayak no limit gitu kan. Artinya, Ya kalau itu jelas. Ya ini aja dia, Nguapnya aja, Alakadang ya, Rp40 juta gitu kan. Rp40 juta. Rp40 juta doang. Tapi Pak Judy, Akhirnya dengan situasi yang kita lihat hari ini, Ada beberapa fakta ya. Misalnya, Katakanlah tadi, Fakta yang tidak bisa dirindarkan, Sudah 4 tahun nih. Mungkin seru. Belum bisa menangkap, Harun Masiku. Ketika misalnya dulu, Sekelas Nazarudin aja ketangkep. Jauh lagi. Jauh. Di umurnya jauh. Keluar negeri jauh, Dan lain sebagainya. Artinya, Wajar di sini ketika misalnya, Publik netizen menganggap bahwa memang, Harun Masiku ini kaitannya sama satu, Bakingan besar, Kekuasaan gitu. Dan kalau udah kayak gitu, Emang seperti itu gak temuannya dulu, Ketika masih di KPK. Bahwa sesulit apa sih, Mas, Sebenarnya proses, Menangkap Harun Masiku ini. Jadi sebenarnya, Kerasa kental gak nuansa politiknya, Dalam, Dalam proses pencarian Harun Masiku itu. Secara materi kan, Saya tidak terlibat ya. Dalam OTT, Ataupun juga, Dalam proses penyidikan. Namun, Ketika itu, Saya menjadi ketua, Ada pegawai KPK. Dan juga penyidik juga. Jadi saya, Bisa tahu, Gambaran suasana kebatinan saat itu. Pertama, Bagaimana penyidik, Yang menangani, Ya, Kasus, Biasanya di KPK, Kalau kita ikut dalam penyelidikan, Penyidik jadi penyelidik, Untuk ikut OTT, Dia nanti akan menangani. Karena dia sudah tahu, Kasus itu dari awal. Ya kan? Kok ini tiba-tiba diganti? Dia gak menangani. Oke, oke. Itu kan? Kemudian yang kedua, Tiba-tiba, Ya, Rosa ini, Dipulangkan. Ya, Ke Polri. Ke Polri. Padahal, Dia, Masa dinasnya masih lama. Kan dulu, Ketika masih 4 tahun ya. Ya. Kan dulu KPK 4 tahun, 4 tahun, 2 tahun ya. Masih lama, Untuk yang periode pertama. Ya kan? Kok tiba-tiba, Firi memulangkan. Kemudian, Mabes bilang, Wah, Kami gak merasa narik. Ya, Kemudian, Mengirimkan surat pencabutan, Bahwa dia tetap di KPK, Gak digubris. Dua kali padahal. Gak digubris. Ya kan? Sampai rosak, Mana-mana. Ke ombudsman, Ke, Ya kan? Keberatan gitu kan? Gak juga keberatan gitu. Ya, Artinya kan, Ini ada apa? Ya kan? Kok sampai, Kita tahu bahwa rosa kan, Salah satu yang ada di PT IKA, Saat itu. Ya, Saya gak akan masuk ke situ gitu ya. Tapi yang jelas, Ini kan, Kan gak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, Kenapa? Kok dia yang dipulang? Kenapa gak penyidik yang lain? Ya kan? Seperti itu. Dah, Masya Allah, Sangat menarik dan sangat seru dari mantan, Pokoknya mantan pegawai KPK lah. Memang betul kata beliau ya, Sudahlah, Akhirnya saja. Semua drama ini. Siapapun itu, Mau itu sekelas sekjen, Ataupun sekelas ketum partai, Sudahlah. Kita support, Kita dukung pendekatan hukum di negeri ini, Terutama KPK, Selalu memperantas korupsi, Kasus suap-menyuap yang sangat merugikan negara ini. Tulis di kolok komentar, Apa pendapat kalian, Saya akhiri, Tetap jaga persatuan Indonesia, Jangan maaf terbecah belah, Jangan maaf di Aido Domba, Tetap jaga persatuan Indonesia, Dan tentunya tetap kawal, Kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.